Tiga Perempuan Dalam Mahabharata Yang Penuh Dendam Dan Kutukan Wira Carita Mahabharata Terlahir Dari Dendam Peperangan Besar Antara Pandawa Dan Kurawa Pun Dikarenakan Oleh Dendam Dalam Dendam Juga Ada Kutukan Yang Menyertainya Tak Hanya Para Lelaki Yang Menjadi Tokoh Mahabharata Yang Penuh Dengan Dendam Dan Sumpah Maupun Kutukan Tokoh Perempuan Juga Memiliki Dendam Dan Sumpah Bahkan Karena Peran Wanita Ini Juga Perang Baratayuda Terjadi Berikut Tiga Perempuan Dalam Mahabharata Yang Penuh Dengan Dendam Dan Kutukan Amba Amba Merupakan Putri Sulung Dari Raja Kasih Dalam Wira Carita Mahabharata Ia Memiliki Dua Adik Bernama Ambika Dan Ambalika Kerajaan Kasih Memilih Untuk Menemukan Jodoh Putrinya Lewat Sebuah Sayembara Kabar Perihal Sayembara Tersebut Sampai Ke Hasinapura Yang Saat Itu Dipimpin Oleh Wicitra Wirya Yang Dibantu Oleh Bisma Saudara Kirinya Bisma Mengikuti Sayembara Tersebut Demi Menikahkan Wicitra Wirya Dengan Para Putri Kerajaan Kasih Ia Mengalahkan Semua Peserta Yang Ada Di Sana Dan Memboyong Ketiganya Dari Istananya Ke Hasinapura Namun Amba Menolak Untuk Menikah Dengan Wicitra Wirya Karena Terlanjur Berjanji Untuk Menikah Dengan Raja Salwa Sementara Itu Raja Salwa Menolak Untuk Menerima Amba Kembali Sebagai Pengantinnya Karena Dirinya Telah Dipermalukan Oleh Bisma Maka Amba Kembali Ke Hasinapura Untuk Meminta Agar Bisma Mau Menikahinya Namun Bisma Yang Bersumpah Untuk Tidak Menikah Seumur Hidup Menolak Untuk Menikah Dengan Amba Akhirnya Hidup Amba Terkatung-katung Di Tengah Hutan Akhirnya Amba Dendam Kepada Bisma Yang Ia Anggap Sebagai Sumber Kemalangannya Lalu Bersumpah Untuk Menjadi Penyebab Kematian Bisma Amba Kemudian Meminta Bantuan Kepada Para Surama Untuk Mengalahkan Bisma Para Surama Yang Merupakan Guru Bisma Membujuk Bisma Agar Mau Menikahi Amba Namun Bisma Tetap Menolak Setelah Para Surama Gagal Membujuk Bisma Amba Memohon Agar Bisa Melihat Bisma Mati Kepada Para Dewa Dewa Perang Kartikea Putra Dewa Siwa Muncul Di Hadapan Amba Sambil Memberi Kalung Bunga Terata Yang Tidak Akan Layu Ia Berkata Bahwa Orang Yang Memakai Kalung Bunga Tersebut Akan Menjadi Pembunuh Bisma Saat Tak Ada Yang Mau Mengalungkan Bunga Tersebut Amba Menemui Raja Drupada Di Sana Permintaannya Juga Ditolak Dan Akhirnya Amba Melempar Karangan Bunganya Ketiang Balai Pertemuan Raja Drupada Dengan Kebencian Terhadap Bisma Amba Melakukan Tapa Dengan Keras Dalam Pikirannya Hanya Ada Keinginan Untuk Melihat Bisma Mati Karena Ketekunannya Dewa Siwa Muncul Dan Berkata Bahwa Amba Akan Berinkarnasi Sebagai Pembunuh Bisma Setelah Mendengar Pemberitahuan Dari Sang Dewa Amba Membuat Sebuah Api Unggun Lalu Membakar Dirinya Sendiri Pada Kehidupan Selanjutnya Amba Terlahir Kembali Sebagai Serikandi Putri Drupada Dari Kerajaan Pancala Serikandi Turut Dalam Pertempuran Yang Memihak Pandawa Saat Perang Di Kuruksetra Serikandi Adalah Anak Raja Drupada Yang Istimewa Dimana Saat Lahir Ia Berkelamin Wanita Tetapi Setelah Dewasa Ia Berganti Kelamin Atas Bantuan Seorang Yaksa Serikandilah Orang Yang Bersedia Memakai Kalung Dewa Kartikea Sebagai Tanda Bahwa Ia Akan Membunuh Bisma Dalam Perang Barta Yuda Hari Kesepuluh Ia Menjadi Penyebab Kematian Bisma Dengan Keterlibatannya Arjuna Bisa Dengan Mudah Mengalahkan Bisma Dan Ia Pun Tidur Beralaskan Panah Dan Akhirnya Gugur Di Akhir Perang Barta Yuda Atas Kemauannya Sendiri Gandari Gandari Merupakan Putri Subala Raja Gandara Dan Dianggap Sebagai Penitisan Dari Dewi Mati Ia Memiliki Saudara Bernama Sengkuni Selanjutnya Gandari Dijodohkan Kepada Drestharastra Pangiran Sulung Dari Hastinapura Yang Buta Ketika Ia Mengetahui Bahwa Calon Suaminya Adalah Orang Yang Buta Ia Ikut Menutup Matanya Sendiri Agar Merasakan Kondisi Yang Sama Dengan Suaminya Kitab Mahabharata Menguraikan Pernikahannya Ini Sebagai Awal Dari Konflik Utama Cerita Mahabharata Dikisahkan Bahwa Sengkuni Bersumpah Untuk Menghancurkan Dinasti Kuru Dikarenakan Gandari Dinekahkan Dengan Orang Buta Dan Bukan Dengan Pandu Atas Bantuan Biasa Gandari Pun Memiliki Seratus Anak Yang Awalnya Ia Hanya Melahirkan Gumpalan Daging Biasa Memotong Daging Tersebut Menjadi Seratus Dan Menanamnya Dalam Guci Setahun Kemudian Setelah Guci Diangkat Ternyata Lahir Putra Sebanyak Seratus Dimana Yang Paling Terkemuka Adalah Duryodhana Dan Dursesana Dalam Pertempuran Barta Yudha Semua Anak Gandari Ini Pun Tewas Dalam Perang Di Tangan Pandawa Setelah Pertempuran Besar Di Kuruksetra Berakhir Gandari Meratapi Kematian Seratus Putra Putranya Gandari Menghujat Kresna Yang Membiarkan Perang Berkecamuk Ia Juga Menyalahkan Kresna Yang Tidak Mampu Mencegah Peperangan Dan Tak Bisa Mendamaikan Kedua Belah Pihak Kresna Berkata Bahwa Kewajibannya Adalah Melindungi Kebenaran Bukan Mencegah Peperangan Kemudian Gandari Mengutuk Kresna Bahwa Keluarga Kresna Yaitu Bangsa Yadawa Akan Binasa Karena Saling Membantai Sesamanya Kresna Menerima Kutukan Tersebut Dengan Senyum Dan Sadar Bahwa Orang Yadawa Tidak Akan Terkalahkan Kecuali Oleh Sesamanya Kisah Kehancuran Keluarga Kresna Diceritakan Dalam Parwa Ke-16 Yaitu Musalah Parwa Dalam Parwa Tersebut Diceritakan Bahwa 36 Tahun Setelah Gandari Mengutuk Kresna Bangsa Yadawa Melakukan Pembantaian Besar-Besaran Terhadap Keluarga Mereka Sendiri Di Pantai Prabasa Hanya Kresna, Baladewa, Dan Para Wanita Yang Bertahan Hidup Setelah Itu Kediaman Orang Yadawa Yaitu Dwaraka Tenggelam Oleh Air Bah Dan Memusnahkan Jejak Mereka Kresna Dan Baladewa Bertapa Ke Dalam Hutan Dan Meninggal Di Sana Sementara Para Wanita Mengungsi Kekuruk Setra Drupadi Drupadi Lahir Dari Upacara Putra Kamesti Atau Upacara Memohon Anak Dimana Kelahirannya Dilatar Belakangi Oleh Dendam Pribadi Ayahnya Yaitu Drupada Terhadap Drona Guru Dari Pandawa Dan Kurawa Setelah Di Permalukan Drona Drupada Pergi Kedalam Hutan Untuk Merencanakan Balas Dendam Dia Memutuskan Untuk Mempunyai Putra Yang Akan Membunuh Drona Dan Seorang Putri Yang Akan Menikah Dengan Arjuna Akhirnya Seorang Pemuda Gagah Muncul Dari Api Suci Tersebut Yang Kemudian Diberi Nama Drestadiumna Disusul Oleh Seorang Gadis Cantik Yang Kemudian Diberi Nama Drupadi Karena Kesalahpahaman Kunti Drupadi Kemudian Menikah Dengan Lima Orang Pandawa Setelah Ia Dimenangkan Oleh Arjuna Dalam Sebuah Sayembara Selanjutnya Dalam Permainan Dadu Antara Pandawa Dengan Kurawa Yudhistira Mempertaruhkan Drupadi Di Meja Judi Pandawa Kalah Dan Drupadi Jatuh Ketangan Kurawa Atas Perintah Duryodhana Drupadi Kemudian Diseret Ke Arena Judi Dengan Kasar Dengan Menjambak Rambutnya Dan Dilemparkan Begitu Saja Oleh Dursesana Duryodhana Juga Menyuruh Drupadi Duduk Di Pangkuannya Karena Bahkan Menyebut Drupadi Sebagai Pelacur Karena Menikahi Lima Lelaki Dan Mengatakan Bahwa Menyeretnya Ketempat Yang Ramai Adalah Hal Yang Wajar Tak Peduli Apakah Ia Telanjang Atau Berpakaian Dursesana Kemudian Menelanjangi Drupadi Dengan Menarik Pakaiannya Untunglah Dengan Kesaktian Kresna Maka Pakaian Yang Dingenakan Drupadi Tidak Habis-Habis Saat Ditarik Oleh Dursesana Akhirnya Dursesana Berhenti Karena Kelelahan Atas Kejadian Tersebut Drupadi Pun Menaruh Dendam Pada Kurawa Utamanya Pada Dursesana Dan Duryodhana Ia Bersumpah Akan Membiarkan Rambutnya Tergerai Sebelum Berkeramas Dengan Darah Dursesana Bima Pun Bersumpah Akan Membunuh Duryodhana Dengan Menghancurkan Pahanya Serta Meminum Darah Dursesana Pada Perang Di Kuruksetra Semua Dendam Tersebut Terbalaskan Dursesana Tewas Setelah Dadanya Dirobek Oleh Bima Dan Drupadi Kramas Dengan Darah Dursesana Bima Juga Membunuh Duryodhana Setelah Berhasil Menghancurkan Pahanya Dengan Gada Demikianlah Kisah Tentang Tiga Perempuan Dalam Mahabharata Yang Penuh Dendam Dan Kutukan Tiga Perempuan Dalam Mahabharata 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 Terima kasih.